Manchester United siap meramaikan perperluan Bruno Guimaraes. Sementara itu, Real Madrid menginginkan bintang muda Manchester United, Alejandro Garnaccio. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo, Jabalmania. Kembali lagi bersama kami di cerita bola. Nottingham Forest disangsi pengurangan poin. Nottingham Forest terkena sanksi pengurangan poin akibat melanggar aturan Premier League. Mereka dikurangi 4 poin setelah dinyatakan bersalah melanggar aturan keuntungan dan keperlanjutan Premier League. Nottingham diketahui mengalami kerugian di atas ambang batas aturan 105 juta pun sering dalam 3 periode. Akibat hal ini, pasukan Nuno Espirito Santo kini harus turun ke zona degradasi, yakni di urutan ke-18 kelas main. Lionel Messi resmi absen untuk lagu uji coba Argentina. Lionel Messi dipastikan bakal absen dalam uji coba timnas Argentina pada Maret 2004. Pada FIFA Match di bulan ini, sang juara dunia, rejananya bakal menggelar uji coba melawan El Salvador dan Costa Rica. Media Argentina, Tizi Sport, melengkapkan bahwa Messi sedang menjalani perawatan di Miami agar pulih secepat mungkin. Seperti diketahui, Messi mengalami masalah otot ketika turun di laga kontra Naswili. Tamil kembilan, Goli Palmer bakal naik gaji di Chelsea. Palmer merupakan salah satu pemain yang direkrut Chelsea di musim panas kemarin. Pemain 21 tahun itu dengan cepat beradaptasi dengan squad Chelsea. Ia tercatat sudah mengemas total 16 gol dari 12 asis. Kini Daly main melengklaim bahwa performa api Goli Palmer itu diapresiasi oleh manajemen Chelsea. Mereka berencana untuk memberikan sang winger kontrak baru disertai kenaikan gaji yang mencapai dua kali lipat. Manchester United siap meramaikan perburuan Bruno Guimaraes. Ada peminat baru untuk jasa Bruno Guimaraes di musim panas nanti. Menurut laporan dari Football Insider, Manchester United dilaporkan siap memboyong sang gelandang dari Newcastle sebagai pengganti untuk Casemiro. Gelandang asal berhasil itu dikabarkan akan pergi dari Old Trafford di musim panas dan menerima tawaran mengiyurkan dari klub Arab Saudi. Newcastle sendiri diklaim bersedia melepas Guimaraes di kisaran 100 juta pound sterling. Dilirik banyak klub, Inter Milan tolak lepas Simon Inzaghi. CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta, buka suara terkait rumor ketertarikan sejumlah klub top Eropa terhadap pelatih mereka, Simon Inzaghi. Ia memastikan bahwa Inter Milan tak ingin berpisah dengan sang pelatih. Lebih lanjut, Marotta menyebut bahwa Inzaghi masih memiliki kontrak bersama Inter Milan. Ia juga menyebut bahwa Inter siap mendiskusikan kontrak baru dengan sang pelatih agar ia bisa mengabdi lebih lama di klub. Dalam wawancara beberapa waktu yang lalu, Inzaghi juga mendekankan bahwa ia belum tertarik pindah klub. Joao Felic tak ambil pusing, jersinya dibakar fans Atletico. Joao Felic jadi musuh fans Atletico jelang pertandingan kontra Barcelona pada akhir pakan lalu. Pada penggemar Atletico Madrid membakar seragam Felic pada plakat bertuliskan namanya di Wanda Metropolitano. Aksi bakar jersey itu bukan tanpa sebab. Fans Atletico masih kecewa dengan keputusan Felic bergabung ke Barcelona di awal musim. Siap pemain pun mengaku tak ambil pusing karena ia masih memiliki hubungan baik dengan klub. Bayern Munich bersedia jual Juswaki Mij di musim panas. Kontrak Juswaki Mij akan habis pada tahun 2025, namun sejauh ini masih belum ada pembicaraan mengenai kontrak baru. Itu berarti musim panas mendatang adalah waktu yang ideal untuk menjual sang gelandang. Menurut laporan dari Sky Jerman, jika ada tawaran yang cocok untuk pemain berusia 29 tahun itu, maka Bayern Munich akan menerimanya. Manchester City, Liverpool, dan Arsenal adalah sejumlah klub yang menginginkan Mij. Real Madrid menginginkan bintang muda Manchester United. Semenjak diorbitkan Eric Ten Hag pada musim lalu, Alejandro Garnaccio mulai menunjukkan performanya di squad Manchester United. Yang mulai produktif menciptakan gol dan asis bagi setan merah pada musim ini, Defensa Sentral melaporkan bahwa performa Garnaccio ini dibantah oleh Real Madrid. Presiden Florentino Perez bahkan berencana menemui sang winger secara langsung di bulan April lanti untuk merekrutnya di musim panas. Alami cedera, Darwin Nunes mundur dari squad timnas Uruguay. Darwin Nunes masuk dalam squad Uruguay untuk pertandingan persahabatan melawan Basque, Country, dan Perancis selama cedera internasional bulan ini. Namun, dia tak akan ambil bagian setelah mengalami cedera hamstring. Cedera itu didapatkan Nunes saat menghadapi Manchester United akhir pekan kemarin. Meskipun demikian, cedera itu diklaim tidak parah. Dan Nunes diprediksi bakal kembali bermain usia cedera internasional bulan ini berakhir. Rich James masih punya peluang tampil di Euro 2024. Gareth Southgate menolak untuk menutup kemungkinan bagi Rich James yang masih absen sejak mengalami cedera hamstring saat menghadapi Everton bulan Desember. Setelah menjalani operasi, James kini dalam masa pemulihan. Pemain berusia 24 tahun itu kini terperpacu dengan waktu agar bisa kembali bermain sepenuh musim ini berakhir. Southgate pun berharap bahwa Rich James dapat kembali bugar jelang turnamen Euro 2024 di bulan Juni. Diduga lakukan aksi rasisme. Timnas Italia pulangkan Francisco Acerbi. Ejinter Milan, Francisco Acerbi resmi dicorek dari Timnas Italia karena diduga melakukan tindak rasialis terhadap bagi Napoli Juan Jesus. Insiden tersebut terjadi pada lanjutan Liga Italia akhir pekan kemarin. Ketika pertandingan memasuki satu jam, Wasid menerima komplain dari Juan Jesus. Dikutip Sky Italia, sang bag mengadu kepada Wasid bahwa Acerbi menyebutnya Negro. Kasus ini pun dialami oleh FI Gizi dan Acerbi dicorek dari Timnas Italia. Namun, Acerbi belum sepenuhnya terbukti bersalah karena pengadilan masih menunggu hasil dari investigasi. Liverpool siap saingi MU untuk jasa Daniel Malen. Rencana Manchester United untuk mendatangkan Daniel Malen ke Inggris berpotensi menemui kegagalan. Pasalnya, dilansir oleh Bill, Liverpool dilaporkan juga ingin mengamankan jasa winger milik Borussia Dortmund tersebut. Menurut laporan tersebut, Liverpool membedik Malen sebagai pengganti dari Mohamed Salah. Winger Timnas Mesir itu digabarkan akan menyudahi kerjasamanya dengan Liverpool di musim panas nanti demi pindah ke klub Arab Saudi. Arsenal ramaikan perburuan Jonathan David. Nama Jonathan David di Perancis memang lagi harum-harumnya. Sejak musim lalu, ia mencetak banyak gol di Liga Perancis. Dilansir 90 Minutes, performa Apik David menarik binat tim-tim papan atas Eropa, termasuk salah satunya Arsenal. Teganes digabarkan akan terus mengamati Sunstriker hingga akhir musim nanti. Kontrak David dari Lille akan habis di pada musim panas tahun 2025 mendatang. Sunstriker kabarnya bisa diangkut di kisaran 40 juta euro. Antoine Griezmann pilih mundur dari skuad Timnas Perancis. Tim Nasional Perancis mengumumkan bahwa Griezmann tidak akan bermain pada jeda internasional bulan ini. Absennya sang penyerang sekaligus mengakhiri rekornya, yang telah terlibat dalam 8-4 pertandingan beruntun untuk negaranya. Penyerang Atletico Madrid tersebut digabarkan mengalami jeda pergelangan kaki. Dengan absennya Griezmann, posisi sang pemain akan digantikan oleh gelendang Mathieu Guindoussi, yang tampil mengesankan di seri A musim ini. Pasu bilang, serius diajaki perpanjangan kontrak Teo Hernandez. Dalam beberapa bulan terakhir, Bayern Munich muncul dengan ketertarikan serius terhadap Teo Hernandez. Raksasa Bundesliga itu diklaim ingin mendapatkan Pekasal Perancis tersebut di bursa transform musim panas mendatang. Kontrak Teo Hernandez bersama Milan sendiri hanya tersisa 2 tahun lagi. Ini dilansir oleh Football Italia, bahwa manajemen A 9 dilaporkan siap membuka negosiasi perpanjangan kontrak untuk menghalau ketertarikan muncul. Chelsea siap berdi diskon untuk peminat Connor Gallagher. Sepanjang musim ini, Connor Gallagher telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci Mauricio Pochettino, meski demikian pihak klub dilaporkan terbuka untuk menjual sang gelendang jika menerima tawaran yang sesuai. Hal ini dikarenakan Chelsea terhancam melanggar aturan finansial fair play. Kini menurut laporan Football Insider, Teblu siap menurunkan harga jual sang gelendang di kisaran 40 juta pound serling pada bursa musim panas nanti. Bayer Leverkusen diprediksi juara Bundesliga bulan depan. Leverkusen merebut kemenangan 3-2 atas Freiburg dalam melanjutan Bundesliga. Tiga poin itu mengukuhkan status mereka di punca klasmen sementara saat ini Leverkusen sudah unggul 10 angka dari Bayern Munich di peringkat kedua. Dengan delapan laga tersisa, Leverkusen kini semakin dekat dengan trofi juara. Mereka bahkan bisa juara sebelum akhir musim jika menang terus. Secara hitung-hitungan, Leverkusen bisa juara pada pekan ke-31 di akhir bulan April. Delapan Orang Ditangkap Polisi di Laga MU vs Liverpool Kepolisian menangkap banyak orang di Laga Manchester United vs Liverpool. Sebanyak delapan orang ditangkap dan satu didakwa karena membuat pelanggaran. Melansir Manchester Evening News, sembilan orang itu berasal dari pendukung kedua tim. Kepolisian greater Manchester menciduk tiga pendukung Liverpool karena diduga memiliki jenis obat-obatan terlarang. Sementara dua fans MU ditangkap karena dianggap melakukan pelecehan dan intimidasi lewat yan-yan. Kaki bengkak, Cristiano Ronaldo jadi sorotan netizen. Cristiano Ronaldo mengugah foto sedang bersantai usaha membawa timnya menang 1-0 atas al-ahli. Penyerang asal Portugal itu terlihat bersantai untuk merelaksasi kakinya. Namun hal ini justru menjadi sorotan para netizen. Pasalnya, banyak yang menyeroti kaki Cristiano Ronaldo yang terlihat bengkak. Di satu sisi netizen jadi banyak yang kagum dengannya. Ronaldo dianggap selalu total dalam bermain, bahkan setelah 20 tahun berkarir profesional. Real Madrid ungguli PSG untuk dapatkan Yilan Euro. PAJ dikabarkan tengah mengincar pemain bertahan LOSC Lille, Leni Euro, pada bursa transform musim panas ini. Namun, Les Parisiennes harus menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan pemain asal Perancis tersebut. Salah satu klub top Eropa yang bersaing untuk mendapatkan sang pemain adalah Real Madrid. Kini mereka mengabarkan bahwa Euro telah memberitahu para petinggi Lille bahwa ia ingin bergabung dengan Real Madrid di musim panas.